hai semua assalamualaikum selamat datang di channel yulia listiari di video kali ini kita akan membuat ide minuman kekinian yang rasanya enak dan super duper creamy banget cocok banget buat ide takjil atau bisa buat ide jualan pikirnya simple, gampang dan mudah banget langsung aja kita ke cara membuat langkah pertama kita siapkan panci atau pen masukkan nutri gel rasa kelapa ini aku pakai yang ukuran kecil 3 bungkus ya teman-teman selanjutnya disini aku masukkan gula pasir sebanyak 120 gram lalu masukkan santan, aku pakai 1 bungkus santan instan selanjutnya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata lanjut masukkan air sebanyak 1200 ml tambahkan pasta pandan pewarna hijau dan juga pewarna coklat itu opsional ya teman-teman ini supaya warnanya itu terlihat tidak hijau banget tapi disesuaikan aja dengan selera ya lanjut ini kita aduk dulu sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata ini akan kita masak kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah setelah mendidih seperti ini matikan kompor kemudian disini aku bagi menjadi 2 wadah seperti ini kenapa harus 2 wadah? karena aku pengen buat 2 jenis bentuk ya teman-teman jadi untuk yang satunya disini aku bentuk dengan bola-bola jelly seperti ini aku pakai cetakan es batu yang bola ya teman-teman dan ini ditutup aja seperti ini dan ditekan ya teman-teman supaya nanti dia itu bisa bulat selanjutnya ini akan kita diamkan sampai set dan mengeras kemudian untuk yang satunya disini aku tuang ke wadah seperti ini untuk membuat jelly serutnya yang panjang-panjang kemudian yang bola-bolanya juga aku gunakan cetakan ukuran kecil ini dicetak dan ditekan sampai padat ya teman-teman kalau udah ini akan kita diamkan sampai set dan mengeras setelah sudah set dan mengeras ini akan kita serut menggunakan serutan kelapa ya teman-teman caranya gampang banget cuma disarutkan aja seperti ini sampai memanjang kayak gini nah kalau udah ini dilakukan semuanya sampai semuanya habis jika semuanya sudah selesai ini disisikan dulu kemudian kita akan membuat kuah krimi nya siapkan blender masukkan 50 gram keju oles tambahkan 100 gram susu SKM atau susu kental manis lalu masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan lalu masukkan lagi susu UHT sebanyak 800 ml kemudian ini akan kita blender sampai halus ya teman-teman pokoknya sampai kejunya itu halus aja nah ini dia hasilnya untuk catakan yang bola-bolanya tadi udah jadi seperti ini ya teman-teman ada yang besar dan juga ada yang kecil lanjut disini kita siapkan mangkuk yang besar masukkan semua bahan yang udah kita buat tadi jeli-jelinya kemudian kalau udah disini aku tambahkan nata de coco aku pakai 50 gram diambil isinya aja masukkan kuah krimi nya kita tuang semuanya sampai penuh ya teman-teman kalau gak muat bisa pakai wadah yang besar ya lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata kemudian disini aku sudah menyiapkan gelas ukuran 10 os ini kalau teman-teman mau buat ide jualan hasilnya dapat 7 os ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau menggunakan wadah tinwall itu bisa dapat lebih banyak ya nah ini dia hasilnya udah jadi nah ini dia hasilnya ini rasanya yang jelas enak banget creamy, jelinya banyak banget dan ada nata de coco nya sensasinya benar-benar enak dan juga rasanya kenyal-kenyal ya teman-teman untuk kuahnya ini creamy dan ada rasa kejunya juga untuk harga teman-teman bisa disesuaikan aja dengan budgetnya kalau satu wadah ini bisa dijual dari harga Rp. 5.000 sampai Rp. 8.000 cukup sekian tutorial pembuatan es jeli kekiniannya semoga berenfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton